Umat Islam di Indonesia, kalau ngantar janazah, membacalah ilaha illallah. Ada Wahabi membidahkan. Jadi, tradisi umat Islam Nusantara mengiringi janazah sambil membaca tahlil. Ada Ustadz Wahabi menyampaikan ceramah yang isinya membidahkan bacaan tahlil ketika mengiringi janazah. Ustadz tersebut berdalil dengan hadith berikut ini. An-Abi Hurairah radiyallahu an, an-Nabi s.a.w. La tutba'ul janazah tu bi sawtin wa la nar. Karawahu Abu Dawud wa da'afahul albani. Dari Abu Hurairah radiyallahu an, Nabi s.a.w. bersabda, Janazah tidak boleh diiringi dengan suara dan api. Ini hadith riwajat Imam Abu Dawud dan al-albani menilainya da'if. Hadith ini kata albani da'if, tapi oleh Wahabi dipakai dan salah faham lagi. Jadi, hadith da'if di atas dijadikan dasar oleh Wahabi untuk membidahkan bacaan zikir tahlil ketika mengiringi janazah. Tentu pemahaman ini bagian dari gagal faham kaum Wahabi. Seperti kebiasaan mereka. Wahabi pakai Al-Quran gagal faham. Pakai hadith pun gagal faham. Ba'if lagi. Tidak ada dari Nabi s.a.w. Nabi mengantar janazah itu dengan tah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada. Kenapa demikian? Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, Jangan iringi janazah itu dengan suara. Maka oleh karena itu sering kita ingatkan, jangan suka dialog di kuburan. Jangan bicara. Maka para ulama kita menjelaskan ketika menjelaskan hadith ini. Apa sebabnya dilarang kita mengiringi janazah itu dengan suara? Karena orang-orang Nasrani ketika mengantar janazah mereka, mereka mengiringinya dengan bacaan Injil. Walah binarin, jangan juga diiringi janazah itu dengan api. Dulu menggunakan majamir. Menggunakan apa? Kemenyan. Untuk wangi-wangian. Kemudian juga, pada saat mengiringi janazah, yaitu makruh bersuara keras. Jadi makruh bersuara keras. Ora pengak, pengok. Tidak teriak-teriak. Dan tidak ada bacaan khusus. Pada saat mengiringi janazah. Tidak ada bacaan khusus. Sehingga tidak perlu membaca fikir khusus. Karena memang tidak ada bacaan khusus. Baik bacaan fikir maupun bacaan Al-Quran, tidak ada bacaan khusus di situ. Cukup. Pada saat mengantarkan janazah. Itu dengan khidmat. Dengan apa namanya? Tenang. Tidak bengok. Bengok. Tidak pula apa namanya? Sembrono. Atau keguyun. Tapi tidaknya mengantar sampai ke pemakaman menjaga supaya lisannya tidak mengucap yang aneh. Aneh. Bapak dan saudara yang berbahagia yang di rumah dilongkos subhanahu wa ta'ala itu terkait mengiringi jenazah. Masih terkait mengiringi jenazah. Itu juga pada saat kita mengantarkannya itu tidak lelet. Tahu leletnya. Tapi hendaknya bersegera. Jadi bersegera. Nah coro johone rekat. Rekat kekapa ya? Apa rekat itu? Cepat. Nabi menyebutkan asri ungu. Hendaknya bersegera. Jadi ketika memikul mengiringi itu bersegera. Tidak lambat. ojo santai. Tapi bersegera. Maka menyegerakannya itu baik jenazahnya itu soleh ataupun toleh itu semuanya baik. Fa'in taku solehah fa'hirun takdumunaha. Kalau baik maka kebaikan yang akan mendapatkan segera mendapatkan balasannya. Fa'in taku siwadhalika kalau ternyata bukan yang baik fa'sharun tatu'unahu andrikobikum. Maka segera melepas keburukan dari bundanya. Sehingga tetap baik ketika kita bersegera ketika mengantar jenazah. Dulu ketika sohabat Abu Bakar sohabat Umar itu mengantar jenazah beliau mengantar di depan jenazah. Jadi mendahului. Jadi mendahului jenazahnya itu. Kemudian juga pada saat mengantar jenazah dimakruhkan bersuara keras dimakruhkan berdikir dimakruhkan membaca Al-Quran. Itikan ashabu Rasulillah karena dulu para sahabat Rasulillah itu tidak suka mengeraskan suara di tiga waktu. Yang pertama itu adalah di sisi jenazah yang kedua itu saat zikir yang ketiga itu saat perang jadi di tiga situasi itu para sahabat tidak suka mengeraskan suara maka ketika kita ada dekat jenazah tidak berteriak teriak demikian pula pada saat zikir tidak zikir dengan bengok bengok dengan suara tidak zikir dengan suara keras tapi cukup zikir dengan suara lirih demikian pula pada saat perang pada saat perang juga para sahabat tidak suka mengeraskan suara yang suka mengeraskan suara dalam perang itu dalam film saja ya jauh kalau aslinya itu malah boros tenaga karena dalam perang yang diajarkan di dalam agama kita itu hendaknya menghemat tenaga termasuk tidak banyak berteriak orang kokean bengok demikian pula dimakrohkan duduk sebelum jenazah dilepas dari pundak jadi kalau jenazah belum dilepas dari pundak yang mengantar belum duduk kalau jenazah sudah dilepas dari pundak baru duduk janganlah jika kalian mengantar jenazah janganlah duduk sampai jenazahnya diletakkan jadi disini disebutkan kalau kalian mengikuti jenazah mengiring jenazah jangan duduk sampai jenazahnya diletakkan dan cara meletakkannya itu dari arah kaki bukan diangkat kucirnya kanan kiri jiro lu nying biasanya diangkat kanan kiri apa diturunkan pelan-pelan kucirnya ya jadi tidak tidak direkomendasikan untuk diangkat kucirnya sebagian tempat ada yang gitu yuh jici loro telu angkat nying itu tidak dibenarkan itu kata nabi kasru'ad mil mayid kakasri hayyan memecahkan tulang mayid selama dengan memecahkan tulang yang masih hidup jadi hendaknya di apa bahasa jawanya itu diranting ya kalau bahasa indonesanya apa apa bahasa indonesanya ada yang tahu dari arah kaki diturunkan perlahan jadi ditampani 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 dipopong bertiga itu ideal baik bapak dan saudara dan bagi yang mengantar jenazah itu yustahab buliman hadur tefna dianjurkan bagi orang yang menghadiri pemakaman itu untuk mengambil tanah tiga genggam untuk dilempar dilempar dari arah kepala ini anjuran sebagaimana lifi'li rasul sallallahu alihi wasallam dhalika sebagaimana rasul melaksanakan yang demikian itu dari awal sampai akhir tapi kalau tidak bisa satu dua tiga baik kalau tidak ya tidak apa-apa ini bukan wajib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di world islam channel